Persib menyayangkan masih adanya sekelompok Bobotoh yang memaksakan hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, pada pertandingan PEN ke-23 Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 melawan Bali United, Senin, 18 Desember 2023. Padahal, berdasarkan regulasi, supporter tim tamu dilarang hadir di Stadion. Akibatnya Persib terancam sanksi jika terbukti Bobotoh yang melakukan Awai Dai ke Bali memaksakan diri masuk ke dalam Stadion Kapten Iwayan Dipta. Berdasarkan rilis yang diterima RepublikBobotoh.com, manajemen Persib menerima laporan. Sekelompok Bobotoh yang melakukan Awai Dai tersebut antara lain Viking Batas Suci, Viking Farmasi, Viking Karawang dan Viking Banjaran. Perilaku seperti itu tidak patut dicontoh karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, kata Vice President Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhyat dalam keterangan persnya Senin Malam, 18 Desember 2023. Dikatakan Andang, Persib sebelumnya sudah mengimbau kepada seluruh Bobotoh untuk tidak hadir pada pertandingan Awai. Karena masih ada upaya pemaksaan untuk datang, tentu saja kami harus memberikan catatan terhadap beberapa distrik Viking yang tetap melakukan Awai Dai setelah diimbau tersebut. Sebab, kita tidak ingin hal seperti ini terulang lagi ke depannya, tegasnya. Menurut Andang, pengurus pusat VPC dan ketua distrik mestinya turut mengimbau kepada anggotanya untuk tidak melakukan Awai Dai lantaran merupakan tindakan melanggar regulasi. Merujuk pada regulasi Liga 1 musim ini yang melarang supporter tim tamu hadir, maka Persib terancam sanksi denda. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Komdis PSSI biasanya menjatuhkan sanksi denda Rp25 juta kepada klub yang supporternya hadir di kandang lawan. Terima kasih telah menonton!